Pelaku pebobol koper artis Dewi Persik di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan Balikpapan yang terjadi pada pertengahan Juni lalu akhirnya ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan. Pria bernama Raimon Des ini hanya tertentu lesu saat menjalani pemeriksaan di Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemuda berusia 25 tahun yang bekerja sebagai porter di Bandara sepinggan Balikpapan sebelumnya dibekuk oleh aparat karena membobol koper penumpang pesawat dan mengambil sejumlah perhiasan emas dari dalam koper. Belakangan diketahui jika koper yang dibobol itu ternyata milik penyanyi Dewi Persik yang pada saat kejadian koper tersebut sedang dibobol oleh asistennya. Kepada polisi, Raimon Des yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku telah berulang kali membobol koper penumpang. Ia mempelajari asli penciwiran itu dari rekannya sesama porter. Modus superandinya pada saat korban menaiki salah satu emas koper ini kemudian memasukkan koper ini di bagasi kemudian pakai porter ini membuka kunci yang kode angka yang ada di koper itu kemudian menggeledah barang yang di dalam dan diamankanlah tiga beberapa abang putih perhiasan emas ini. Atas perbuatannya itu, Raimon Des kini harus meringkuk di sel tahanan. Ia dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.